Dan ya pokoknya gue minta maaf banget, I'm really sorry niat gue sama sekali tidak ada bullying dan Sindir KKY habis-habisan hingga sebut begini Aron Asap akhirnya lakukan ini Nama Rahmawati KKY memang masih menjadi sorotan publik Belum lama ini mantan kekasih rio ramadhan tersebut merilis single sekaligus video klip KKY bukan boneka Namun single KKY tersebut membuat KKY menerima banyak hujatan serta ramai dituding menjiplak lagu Aku Bukan Boneka yang dipopulerkan oleh dini bulan dari beberapa tahun silam Begitupun Youtuber Aron Asap pun menyanyikan lagu Baby Girl yang liriknya diganti untuk melakukan sindiran atau yang lebih tepat menghujat KKY Dalam nyanyiannya Aron menyebut KKY seperti boneka di film horror Annabelle hingga memberikan kata-kata makian Karena KKY minta banget dihujat ini kehujat ucap Aron sebelum memulai menyanyi dengan lirik yang diubah dengan kata-kata kasar dalam videonya Unggahan Aron tersebut menuai beragam komentar dari netizen namun banyak yang cenderung mencibirnya sudah kelewatan dalam menghina KKY Mengetahui hal tersebut Aron pun menghapus take down video sekaligus meminta maaf kepada KKY dan mengakui kesalahannya Videonya udah gue take down gue minta maaf dan gue sudah DM KKY juga secara personal tapi gue minta maaf ke KKY juga disini Gue mau jelasin juga dan niat gue bukan bullying at all Unggat Aron dalam Instagram storynya Pokoknya gue minta maaf banget dan niat gue sama sekali enggak ada bullying Gue tau banget rasanya dibully Jatuhnya emang gue membuli KKY sih sebenernya sorry banget Intinya gue bahlul gitu aja Gue enggak mau pembelaan sama sekali cuma mau jelasin gitu doang Niat gue yang awalnya jadi lucu-lucuan lama-lama jadi bullying enggak bisa dipungkiri Usai mendengar permohonan maaf Aron tersebut para warganya kembali memberikan tanggapan pro dan kontra Usai Diunggah kembali oleh akun gossip infotainment Meski banyak yang mendukung Aron namun tak sedikit pula yang menyendirnya karena menghujat KKY Kalian juga yang bullying sama aja Bedanya Bang Aron dipublis kalian cuma berani di kolom komentar aja Bang Aron menghina orang enggak menunjukkan kamu lebih baik dari mereka Bahwa ya digandeng KKY diajak bikin konten bagus di edukasi gitu Si manajemennya KKY itu Halah enggak ada niatan ngebully tapi kata-katanya ngebully Tulis yang lainnya lagi yes Lalu bagaimana kalian terkait hal ini? Jangan lupa kalian komentar, like, dan subscribe Terima kasih telah menonton Bye-bye Clash, videonya udah gue takedown Gue udah deh